Dendem sejagat jilid tiga. Dengan kecerdasan yang dimiliki kedua orang pemuda itu, sekalipun harus mempelajari ilmu silat yang amat sulit, ternyata asal diberi petunjuk mereka segera mengerti. Apalagi sikap mereka terhadap Bun Ji Kuan Su pun sopan dan menurut sekali, tak heran kalau Bun Ji Kuan Su tak sayang untuk mewariskan segenap ilmu silat yang dimilikinya itu kepada mereka. Malahan dia pun berhasrat untuk mewariskan juga ilmu hikang yang sakti dan tiada tarannya itu kepada mereka berdua, ketika berbicara sampai di sini, manusia aneh itu menggertak giginya kencang sehingga berbunyi gemerutukan, sekujur badannya gemetar keras, dari balik metel, tunggalnya terpancar keluar sinar tajam yang mengerikan. Jelas kalau perasaannya waktu itu diliputi oleh rasa gusar dan denda M yang hebat. Kusihang bukan orang bodoh, ketika menyaksikan sikap seram dari manusia aneh itu, kemudian dicocokkan pula dengan kejadian yang pernah dialaminya sewaktu hendak memanggil suhu kepadanya tadi, dengan cepat ia dapat mengambil kesimpulan. Bahwa kedua orang pemuda ini pasti sudah melakukan pengkhianatan sehingga berakibat fatal bagi gurunya itu. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa Kusihang bertanya, Loh Chiam Pual, apakah Bun Ji Kuan Su telah mewariskan ilmu hikang tersebut kepada mereka? Siapakah nama kedua orang itu sampai sekarang? Kusihang masih berlagak seolah-olah tidak tahu kalau manusia aneh itu adalah Bun Ji Kuan Su pribadi. Dia menanyakan nama pemuda itu karena dia telah berhasrat untuk membalaskan denda M bagi Bun Ji Kuan Su di kemudian hari. Manusia aneh itu sangat dipengaruhi oleh emosi dalayan hatinya, dia lupa kalau tadi pernah mi merintahkan kepada Kusihang untuk tidak kemenimberung, jawabnya dengan sinis, Huhuhuh, kawanan Kurcha Cimaca M dia juga pingin mengincar ilmu sakti, kalau bukan rejekinya, mendadak paras muka bentaknya keras-keras. Manusia aneh itu berubah hebat. Kusihang, loh mi larang kau banyak bertanya, mengapa kau berani menimberung dia M dia N Kusihang merasa kegelian, karena tidak sadar dia telah bertanya, sedang manusia aneh itu pun sudah mi memberi separuh jawaban kepadanya, mungkin seandainya jawaban itu sudah diberikan secara komplit dia benar-benar akan marah besar. Berpikir demikian, buru-buru anak muda itu berseru, oh oh oh, maaf. Maaf loh Kiyampual, lain kali boampu pasti tak akan menimberung jalan ceritamu lagi, sudah barang tentu manusia aneh itu pun dapat memahami maksud ucapan dari Kusihang tadi, tapi dasar wataknya memang aneh maka jawaban yang diberikan setengah jalan itu pun sengaja dialakukan demikian, sekalipun di dalam hati kecilnya dia sendiri pun merasa kegelian. Yee, aa, kalau diri manusia berwatak aneh telah saling berjumpa, meski di dalam hati kedua belah pihaka mengakui lawannya sebagai guru dan murid, namun di luaran mereka bersikap sebaliknya memang begitulah keandahan yang sering terjadi di dunia ini. Selang beberapa saat kemudian, dengan wajah dingin manusia aneh itu mi lanjutkan kembali kata-katanya, Bu Anji Kuan Su dengan mi membawa kedua orang muridnya mi lanjutkan pesiarnya kemana-mana dan melewati kehidupan seperti dewa. Suatu hari, dikala Bu Anji Kuan Su mi membawa kedua orang muridnya berpesiar ke Selat Saem Sia di Bukit Umusan, tiba-tiba terjadi suatu musibah yang merupakan suatu peristiwa yang paling menyakitkan hati Bu Anji Kuan Su sepanjang hidupnya. Rupanya ketika tiba di Selat Saem Sia di Bukit Umusan, secara tiba-tiba Bu Anji Kuan Su telah berjumpa dengan seorang tokoh sakti yang berilmu te-inggi dan bernama besar dalam dunia persilatan, Tikya M. Kim Chiang Cheng I. H. L. W. E., pedang baja pikulan emas yang menggetarkan jagat, dengan mi membawa sekawanan jago lihai mengadakan penghadangan dirinya. Bu Anji Kuan Su sudah hamat jemu sekali terhadap segala bentuk pembunuhan yang terjadi dalam dunia persilatan, maka terhadap kawanan jago lihai yang dipimpin oleh Tikya M. Kim Chiang Cheng I. H. E. W. E. tersebut, dengan rendah hati dia mi mohon kepada lawannya agar jangan mengobarkan pertarungan yang bisa berakibat banyaknya korban yang akan berjatuhan. Tapi Tikya M. Kim Chiang Cheng I. H. E. W. mendesak terus-menerus bahkan mengejek dan menghina Bu Anji Kuan Su. Sesabar-sabarnya Bu Anji Kuan Su, dia tetap adalah seorang manusia, bagaimana mungkin dia sabar terhadap ejekan dan cemlohan dari lawannya itu? Maka dengan hawa nafsu mim bunuh yang berkobar, Bu Anji Kuan Su mim buka serangannya. Suatu pertempuran sengit yang teyada taranya pun dengan cepat berkobar di sana. Dalam pertempuran itu, hampir saja selembar nyawa Bu Anji Kuan Su lenyap di ujung tangan Tikya M. Kim Chiang Cheng I. H. E. W. tersebut, Ku Si Hang yang mendengar cerita itu diam-diam merasa amat terkesiap, tanpa terasa ia bertanya lagi dengan cemas, Loh Ciam Pual, ilmu silat yang dimiliki Bu Anji Kuan Su begitu lihai, mengapa ia bisa menderita kerugian manusia aneh itu kembali mendengus dingin? Dia tidak menjawab pertanyaan dari Ku Si Hang, melainkan melanjutkan kembali ceritanya itu. Ternyata menghadapi semua jurus serangan yang dilancarkan Bu Anji Kuan Su tersebut, seolah-olah Tikya M. Kim Chiang Chiang I. H. E. W. E. sudah mim punyai perhitungan yang matang. Setiap kali menghadapi serangan yang gencar dan dasyat, dia selalu bisa menghindarkan diri secara gampang dan sederhana, malah jurus serangan balasan yang digunakan semuanya merupakan jurus-jurus tandingan untuk mematahkan ancaman Bu Anji Kuan Su. Menghadapi keadaan seperti ini, Bu Anji Kuan Su benar-benar merasa terkejut bercampur heran, padahal semua jurus serangan yang digunakan berasal dari sejilid kitab pusaka ilmu silat yang bernama Chang Chiang Pit Khip. Sekalipun ilmu silat Tikya M. Kim Chiang Chiang I. H. W. Sedemikian, dasyatnya juga tak akan sedasyat itu. Maka timbul suatu perasaan curiga dalam hatinya. Selama ini, kepandaian silat yang dimilikinya hanya pernah diwariskan kepada dua orang murid kesayangannya, setengah jurus pun belum pernah dibocorkan ke dalam dunia persilatan, atau mungkin ada persoalan dengan kedua orang murid kesayangannya itu. Bu Anji Kuan Su segera memanggil kedua orang muridnya dan mendesak kepada mereka untuk mengaku, apakah mereka telah membocorkan rahasia ilmu silat yang dimilikinya? Siapa yang pernah berbuat salah harusnya tentu gelisah, siapa yang berkentut mukanya tentu merah. Siapa tahu setelah dipaksa dan didesak terus-menerus, akhirnya mereka mengaku juga. Ternyata kedua orang murid kesayangannya itu, bukan lain adalah murid kesayangan dari Tikya M. Kim Chiang Chiang I. Hwang. Mereka adalah dua orang manusia paling berbakat yang pernah ditemui dalam dunia persilatan W. K. T. U. itu. Agaknya mereka memang sengaja diutus untuk mencuri belajar ilmu silat yang dimilikinya agar bisa mimbas Mi Bun Ji Kuan Su di suatu ketika dan merampas kitab pusaka Chang Chiang Pit Kip miliknya. Sungguh tak terlukiskan rasa sedih dan kesal yang dialami Bun Ji Kuan Su waktu itu. Dia pun menjadi begitu mendenda M. kepada seluruh umat persilatan yang berada di dunia ini karena kelicikan dan kebusukan hati Mi R. K. yang telah mimpergunakan kera keji, rendah dan terkutuk semaca M. itu untuk menghadapinya. Di dalam M. marahnya, dia segera mengeluarkan seluruh kepandaian silat mahasakti yang dimilikinya untuk Mi lakukan pembunuhan serta pembantayan secara besar-besaran. Siapa tahu pada saat itulah kedua orang murid pengkhianat itu juga ikut terjun ke arna pertempuran, bahkan bersama kawanan jago silat yang lain mereka bersama-sama mengerubuti Bun Ji Kuan Su seorang. Agaknya sebelum masuk menjadi anggota perguruan Bun Ji Kuan Su, kedua orang murid pengkhianat itu sudah merupakan jago muda yang kenamaan di dalam dunia persilatan. Ilmu silat yang mereka miliki boleh dibilang termasuk kelas 1 dalam dunia persilatan. Yang seorang bernama Tibok Siakia M, Pedang Sakti Kayu Baja, Cupok, sedangkan yang lain bernama Jian Bun Kia M. Chiang, Telapak Tangan Emas Pembabat Nyawa, Tupok Kim, setelah mendengar kedua nama tersebut, Kusihang mengingatnya dalam dala M. di hati. Dia sudah bertekad akan mencari kedua orang pengkhianat tersebut, untuk dikemudian hari M. buat pembalasan. Ketika menyebutkan nama dari kedua orang murid pengkhianat tersebut, orang aneh itu juga turut berhenti sebentar, sinar metel, tunggalnya yang tajam bagaikan sebelum mengawasi wajah Kusihang tak berkedip, tapi dengan cepat hatinya menjadi sangat lega. Lanjutnya kemudian lebih jauh, ilmu silat mereka berdua sesungguhnya sudah hamat lihai, apalagi dalam setahun belakangan ini mendapat petunjuk yang seksama dari Bun Ji Kuan Su, H. L. Manami membuat ilmu silatnya mendapat kemajuan yang sedemikian pesatnya sehingga sama sekali tidak berada di bawah kepandai ontik ya M. Kim Chiang Cheng I. Wong yang memang lihai itu. Oleh sebab itu, di bawah kerubutan dari beberapa orang jago tangguh yang luar biasa lihainya itu, Bun Ji Kuan Su merasakan tekanan-tekanan yang sangat berat sehingga merasa kepayahan sekali. Pertempuran itu boleh dibilang merupakan pertempuran sengit pertama yang pernah dialami Bun Ji Kuan Su sepanjang hidupnya. Meski begitu ilmu silat yang dimiliki Bun Ji Kuan Su memang benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan yang tak terkirakan. Kedua belah pihak telah melibatkan diri dalam pertarungan sengit selama sehari semala M. lamanya, sedemikian sengitnya pertarungan tersebut seakan-akan bumi ikut berguncang dan langit ikut berobak, kehebatan serta kesengitannya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Akhirnya dalam pertarungan itu Bun Ji Kuan Su berhasil mimantai tiga puluhan orang jago lihai termasuk juga Tia M. Kim Chiang Cheng Ihuang sendiri pun tak berhasil meloloskan diri dari bencana. Dia tewas di ujung telapak tangannya Bun Ji Kuan Su, juga pertempuran sengit yang menggetarkan sukma pun sudah mendekati pada akhir. Tibok Sin Kia M. Cupok dan Jian Hun Kim Chiang Tupok Kim rupanya telah menyadari bahwa keadaan yang menguntungkan bagi mereka sudah lewat. Kedua-duanya segera berlutut di hadapan Bun Ji Kuan Su dan menggunakan selembar bibirnya yang pandai. Berusaha meminta pengampunan. Mereka mengatakan telah dipaksa oleh orang persilatan untuk melakukan perbuatan mengkhianati perguruan yang amat terkutuk itu dan merasa amat menyesal dan bertobat bahkan kata mereka bersedia untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan, orang bilang Bun Ji Kuan Su bermuka dingin berhati kaku, kejam dan sama sekali tak berperasaan. Tapi bagaimanapun keji dan tak berperasaannya dia, bagaimana mungkin tega untuk membunuh dengan tangan sendiri terhadap murid-murid didikannya? Waktu itu perasaannya benar-benar amat sedih, tersiksa dan sangat menderita. Setiap kali Bun Ji Kuan Su mengerahkan tenaga dalamnya untuk bersiap-siap mim dinasakan kedua orang pengkhianat tersebut, hatinya selalu menjadi lemah kembali dan merasa tak tega. Sementara kedua orang pengkhianat itu pun sudah menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya, mim buat siapa saja yang milihat HL itu turut menjadi iba dan muncul perasaan kasihan. Maka hati Bun Ji Kuan Su pun menjadi lunak kembali. Dia hanya mendamprat serta menasihati kedua orang pengkhianat tersebut kemudian mengusirnya dari perguruan. Waktu itu dia pun bersumpah kepada langit, sepanjang hidup tidak akan menerima murid lagi. Dia pun mempunyai suatu harapan dan keinginan. Dia hendak mewariskan ketiga maca emilmu rahasia mahasaktinya kepada seorang manusia yang berbakat, tapi dia tak akan menerima budi pembalasan dan orang itu. Dia pun tak akan mengakui dirinya sebagai guru orang itu. Itulah sebabnya pelbagai peraturan yang aneh dan hampir tidak mendekati perike manusia antelah bermunculan. Sesungguhnya hal tersebut merupakan akibat dari kesedihan Bun Ji Kuan Su sejak menerima dua orang murid yang akhirnya berhianat. Ketika berbicara sampai di situ dari balik sinar matah, tunggal manusia aneh itu segera terpancar keluar rasa sedih dan permintaan maaf, diawasi Ku Si Hang lekat-lekat. Sementara Ku Si Hang sendiri pun sedang berpikir, Oh oh oh, rupanya karena alasan inilah maka dia enggan disebut sebagai suhu olahku. Setelah berhenti sebentar manusia aneh itu kembali melanjutkan kata-katanya, setelah Bun Ji Kuan Su Mi bunuh Tik Ya Em Kim Si Hang Ceng Ihwang, lalu dengan sadar wulas kasih Mi lepaskan kedua orang murid penghianat pergi. Tindakan ini boleh dibilang merupakan suatu tindak kesalahan yang paling besar. Tapi karena kesalahan tersebut akhirnya ia harus menanggung akibatnya sampai detik terakhir dari kehidupannya. Waktu itu perasaan Bun Ji Kuan Su benar-benar putus asa, kecewa dan tidak bersemangat lagi. Kendatipun dia masih berpesiar ke seantro jagad, namun sudah tiada kegembiraan lagi untuk menikmati keindahan alayan sekitarnya. Sejak Bunji Kansu terjun ke dalam dunia persilatan, waktu itu ada seorang pendekar perempuan yang cantik dan romantis selalu mengejar dirinya walau sampai di ujung langit pun untuk menyatakan perasaan cinta kasihnya. Pendekar perempuan itu bukan saja memiliki wajah yang cantik, lagi pula berhati suci bersih dan cerdik sekali. Tapi dasar wataknya memang aneh, ternyata Bunji Kansu sama sekali tidak menanggapi luapan cinta kasih dari pendekar perempuan itu, malahan dengan kata-kata yang tajam dan pedas ia telah menyakiti perasaan gadis itu. Ketika gadis itu melihat kekasihnya berhati dingin, tak berperasaan bahkan menyakiti hatinya dengan kata-kata tajam dan pedas, tahulah dia bahwa semua cinta kasih yang diperlihatkannya selama ini tidak mingkur oleh tanggapan sebagaimana mestinya. Ketika itu dia menjadi sedih dan putus asa, dari cinta ia menjadi benci dan menggunakan pedangnya siap untuk membunuh orang yang dicintainya itu. Suatu pertempuran sengit pun segera berkobar antara Bunji Kansu melawan pendekar perempuan itu. Kalau dibicarakan sesungguhnya kejadian ini memang aneh dan sukar dipercaya. Ternyata ilmu silat yang dimiliki gadis itu sedemikian lihai dan saktinya sehingga boleh dibilang sama sekali tidakkah selisih jauh bila dibandingkan dengan Bunji Kansu sendiri. Kenyataan ini tentu saja membuat Bunji Kansu menjadi kaget, tercenang dan keheranan, mimpi pun dia tak menyangka kalau gadis tersebut memiliki kepandayan yang sebegitu lihainya. Lambat laun dia mulai menyadari bahwa di atas langit sebetulnya masih ada langit, di atas manusia masih terdapat manusia lain. Pertempuran sengit antara gadis itu melawan Bunji Kansu berlangsung hampir 100 jurus lebih, boleh dibilang gadis itu merupakan seorang musuh yang paling tangguh di dalam hidupnya. Setelah bertarung hingga 1260 jurus kemudian, akhirnya Bunji Kansu dengan Mim pergunakan satu jurus serangan yang paling lihai dan rahasia secara menyerempet bahaya, berhasil menggetar putus pedang si Nona dengan sentilan jarinya. Kemudian dengan tak berperasaan sedikit pun juga dia berkata, meski bunga yang berguburan yang air yang mengalir tak berperasaan, jika kau masih saja mengejar diriku terus-menerus, aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu. Pedang ini merupakan sebuah contoh yang paling baik untukmu. Sungguh tak terlukiskan rasa sedih dan hancurnya perasaan gadis itu, setelah mendengar ucapan keji yang tidak berperasaan dari orang yang dicintainya itu, dia malah sama sekali tidakkah menangis, setitik air mata pun tidak meleleh keluar, tapi aku tahu betapa sedih dan terluka hatinya oleh ucapan tersebut. Ia segera memungut kutungan pedangnya dari atas tanah, kemudian dengan wajah mi mancarkan rasa dendam dan benci, katanya sambil menggigit bibirnya kencang-kencang, bunji koansu, aku sengsimcian liho asoat kun benar-benar mencintaimu dengan setulus hati, tak nyana kalau hatimu sekeji dan tidak berperasaan seperti ini. Tunggu sajalah, 50 tahun kemudian aku pasti akan menciptakan semaca emilmu pukulan yang tiada taranya di dunia ini yakni hei jinci yang untuk membunuh dirimu di ujung telapak tanganku. Ketika itu, bunji koansu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sahuknya dengan sinis, baik, haaah, 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 haaah. Aku pasti akan menunggu kedatanganmu pada 50 tahun kemudian, pasti akan ku beri kesempatan kepadamu untuk membuktikan apakah ilmu pukulan hei jinci yang ciptaanmu itu sanggup merobohkan aku, setelah mendengar perkataan itu sekujur badan sengsimcian liho asoat kun gemetar keras. Setelah Ming buang sebagian dari potongan pedangnya, dengan Ming bawa perasaan yang sedih dan hati yang hancur luluh, dia berlalu dari sana. Sejak itu pula dalam dunia persilatan telah kehilangan kabar berita tentang dirinya, berbicara sampai di situ, beberapa titik air metel tampak jatuh berlinang dari metel, tunggal manusia aneh itu. Wajahnya menunjukkan perasaan menyesal yang tak terkirakan. Ku Si Hang kembali berpikir di dalam em hatinya, A.A.I, berbicara yang sesungguhnya dia memang tidak patut mi lakukan tindakan begitu keji dan tidak berperasaan kepada calon guruku yang kedua itu, Y.A.A.A., kalau dilihat dari keadaannya. Mungkin bukan suatu pekerjaan yang gampang bagiku untuk mi mohon pelajaran hei jinci yang tersebut darinya, Dala M. pada itu, kesehatan dan kondisi badan manusia aneh itu pian lama pian bertambah jelek, dia pun rupanya juga sadar kalau waktu hidup baginya di dunia ini sudah tidak terlalu banyak lagi. Buru-buru perhatiannya dipusatkan kembali menjadi satu, kemudian mi lanjutkan, pada waktu itu Bun Ji Ko Ansu cuma tertawa belaka, sambil mi bawah kutungan pedang yang lain dia mi lanjutkan kembali perjalanannya seorang diri untuk berpesiar di pelbagai tempat kenamaan di dunia ini. Hampir 20 tahunan dia berpesiar dengan aman dan tenteram tanpa terjadi suatu kejadian apapun. Suatu tahun, ketika musim gugur telah tiba, yaitu pada 20 tahunan berselang, meski Bun Ji Ko Ansu telah berusia 50 tahunan, akan tetapi berhubung ia memiliki kepandayan untuk merawat muka, maka kelihatannya dia masih seperti seorang sastrawan yang berusia 30 tahunan. Hari itu Bun Ji Ko Ansu sedang berpesiar di suatu tempat yang sangat indah. Karena jauh dari penginapan, ketika malaem telah menjelang tiba, sedangkan waktu itu pemandangan alaem sangat indah, dia telah lupa untuk beristirahat, melainkan melanjutkan perjalanannya terus. Berada di suatu tempat yang beralam begini indah, ternyata Bun Ji Ko Ansu telah lupakan waktu yang makin larut malaem. Pada saat itulah mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara demtingan harpa yang merdu merayu mengema di udara dan masuk ke dalam pendengaran Bun Ji Ko Ansu. Mendengar suara demtingan harpa itu, timbul perasaan ingin tahu dalam hati Bun Ji Ko Ansu. Dia ingin tahu siapa gerangan orang yang bermain harpa di saat senja di tempat semaca M itu. Akhirnya di bawah sebatang pohon, ia menyaksikan ada seorang gadis berbaju putih bersih bagaikan salju sedang memetik harpa dengan jari jemarinya yang halus dan ramping. Gadis itu mengenakan baju tipis berwarna put yang berkibar-kibar ketika terhembus angin malaem. Rambutnya yang panjang terurai sepundak berombak-ombaka mengikuti himbusan angin. Kecantikannya ibarat bidah dari iang baru turun dari kahyangan. Pelan-pelan Bun Ji Ko Ansu berjalan maju ke depan. A-a-a-a-i. Hampir saja dia menjerit kaget begitu nih lihat wajah si nona. Perasaan hatinya yang sudah tenang selama 50 tahunan lebih itu segera mengalami goncangan yang amat keras. Hampir saja dia tak mampu untuk menguasai diri. Apalah yang menyebabkan dirinya menjadi begitu? Kecantikannya? Ya-a-a-a, kecantikan dari gadis itu telah membuatnya menjadi terpesona dan hampir saja kehilangan sukma. Enghiong memang sukar untuk mi lewati pelukan gadis. Orang kuno sering berkata demikian. Ternyata gadis itu memang cantik jeli tampak bidah dari dari kahyangan. Ia memiliki metu jeli, hidung yang mancung serta bibir yang kecil mungil, kulit badannya putih bersih bagaikan salju, mana halus putih lembut lagi. Boleh dibilang hampir semua keindahan yang dimiliki seorang gadis cantik dimiliki pula oleh gadis tersebut? Pokoknya kecantikan wajah gadis ini sukar dilukiskan dengan kata-kata. Padahal Bun Ji Kuan Su bukan seorang lelaki yang gampang tertarik oleh kecantikan seorang gadis, apalagi dia memiliki tenaga dalam yang sempurna, tapi kenyataannya dia dibuat seperti orang yang kehilangan sukma, hampir saja dia tak mampu untuk menguasai diri. Tiba-tiba gadis itu mendongakkan kepalanya, lalu dengan sepasang matanya yang jeli melirik sekejap ke arah Bun Ji Kuan Su. Setelah tersenyum manis, dengan wajah tersipu esipu dia menundukkan kembali kepalanya dengan cepat. Senyuman tersebut sungguh nih buat Bun Ji Kuan Su merasa sukma dan semangatnya bagaikan terbang bersama meninggalkan raganya. Ternyata senyuman gadis itu jauh berbeda dengan Senyuman gadis biasa, baik matanya, alis matanya, bibirnya maupun sepasang lesung pipinya telah menciptakan suatu perpaduan yang amat sempurna, bahkan dari setiap beragian terkecil dari tubuhnya pun seakan-akan memiliki daya pikat yang amat besar. Bagaikan beribu-ribu kuntum bunga indah yang mekar bersama, terciptalah suatu keindahan serta daya tarik yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Kecantikan gadis itu pokoknya tak terlukiskan dengan kata-kata. Bun Ji Kuan Su sebenarnya adalah seorang-seorang li laki berhati keras yang tangguh dan tahan uji, akan tetapi pada waktu itu telah berubah menjadi seekor domba yang amat jinek dan penurut. Dengan langkah yang pelan dan hati-hati ia berjingkat-jingkat mendekati gadis tersebut, seakan-akan khawatir kalau sempai mengejutkan hatinya. Setelah tiba di sisi seng Nona, dia baru menegur dengan suara lembut, Nona benar-benar seorang seniman yang amat menawan hati. Bermain harpa di tempat berpemandangan alem semaca M ini sungguh menunjukkan betapa mengertinya Nona akan seni. Bila aku, Bun Ji Kuan Su, telah datang mengganggu ketenanganmu, harap Nona Sudi untuk mimaafkan, gadis berbaju potih yang cantik jelitabak bidadari dari kahyangan itu pelan-pelan mendengarkan kepalanya, sambil memutar sepasang biji matanya, dia berkata, Mengapa siang Kong harus berkata demikian? Kalau kulihat perbuatanmu yang berpesiar di waktu senja semaca M ini, engkaulah seorang seniman sejati, bisa berkenalan dengan seorang seniman macam siang Kong, hal ini sungguh merupakan, mimpi pun Bun Ji Kuan Su tidak menyangka kalau tidak akan berhasil merebut perhatian si Nona cantik itu sedemikian cepatnya. Maka, Bun Ji Kuan Su benar-benar terpikat oleh kecantikan wajah gadis tersebut. Ia mulai memperbincangkan pelbagai persoalan dari Ujung langit utara sampai selatan, barat sampai timur tanpa ada hentinya. Si Nona itu sendiri tampaknya juga jatuh hati kepadanya dalam pandangan yang pertama, dengan senyuman yang tersipu dan lirikan matu yang jeli ia menanggapi pembicaraan tersebut, bahkan tanpa terasa semalam suntuk mereka bergadang di sana, ketika bercerita sampai di sana, manusia aneh itu segera memperlihatkan mimik wajah yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, dia seperti girang seperti juga merasa benci, tapi seperti juga merasa menyesal akan perbuatannya di masa lalu sehingga harus mengalami nasib yang tragis seperti apa yang dialaminya sekarang. Ku Si Hong sendiri diam-diam juga berpikir, rupanya dia benar-benar sudah terpikat oleh kecantikan wajahnya, mungkin siluman perempuan itu pun orang yang diutus oleh orang perselatan untuk mencelakai dirinya. Tapi anehnya, gadis itu sedemikian cantiknya, lagi pula tiada dendam sakit hati dengan bunji kuansu, mengapa pula ia harus mencelakai dirinya? Mungkin dibalik kesemuanya itu masih terkandung rahasia besar lainnya, manusia aneh itu menghelana paselih, setelah termenung sebentar, ia berkata lebih jauh, walaupun bunji kuansu telah berusia 50 tahun, tapi setelah mengadakan hubungan batin hampir selama sebulan lamanya dengan gadis itu, akhirnya mereka pun menikah menjadi suami istri dan hidup berbahagia. Gadis itu bernama Cheng Lan Hyang. Dia berkata kepada bunji kuansu bahwa dirinya tak pandai bersilat. Bunji kuansu benar-benar telah menunjukkan cinta kasihnya yang paling suci dan murni kepada gadis itu, tentu saja dia tak akan mencurigai apa yang dia katakan itu, apalagi didalayan gerak-geriknya Cheng Lan Hyang menunjukkan sikap yang amat nemah dan seperti patut dikasihani, hal mana semakin membuat dia. Tak pernah mi layangkan pikirannya untuk mi mikirkan hal-hal lainnya. Dalayan setahun kehidupan mereka, Cheng Lan Hyang menunjukkan sikap yang paling lembut dan halus terhadap bunji kuansu, dia pun sangat setia dan pandai mi layani suami. Cinta mereka berdua ibaratnya lemperekat yang saling melekat, seakan-akan tiada sesuatu kekuatan pun di dunia ini yang bisa mi misahkan mereka berdua. Didala MWKTU setahun yang teramat singkat itu, bunji kuansu merasa bagaikan hidup di sorga. Cheng Lan Hyang pun telah berbadan dua. Beberapa bulan kemudian malah melahirkan seorang putri tiang cantik baginya, ketika berbicara sampai di situ, manusia aneh itu kembali berhenti sebentar, dari balik metel, tulangnya tampak air bercampur darah jatuh percucuran membasai pipinya, waktu itu perasaannya benar-benar amat sedih dan terluka, apalagi bila teringat kembali dengan putrinya yang tercinta, dia lebih-lebih merasa hatinya hancur dan tertekan sekali. Ketika ku si hang mendengar sampai di situ, apalagi setelah menyaksikan mimik wajah manusia aneh tersebut, dia tahu nasib tragis yang menimpa bunji kuansu segera akan menjelang teiba. Dengan perasaan sedih dan hancur, manusia aneh itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian mi lanjutkan kembali kata-katanya, orang bilang, kehidupan yang bahagia itu tidak langgeng. Ketika hasil hubungan cinta antara bunji kuansu dengan Cheng Lan Hyang telah tiga bulan lahir, di dunia ini, yakni pada 19 tahun berselang, suatu peristiwa yang tragis pun telah menjelang tiba. Peristiwa itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan, mim bawa denda em, sakit hati dan mengerikan. Suatu pagi, Cheng Lan Hyang dengan wajah pucat tia seperti mayat, keringat dingin mim basahi sekujur badannya dan napas tersengal-sengal, lari masuk ke dalam kamar boka bunji kuansu dengan langkah sempoyongan. Waktu itu bunji kuansu sedang mim baca sejilid buku di dalam kamar bacanya. Betapa terkesiapnya dia setelah menyaksikan keadaan yang menimpa diri Cheng Lan Hyang. Buru-buru dia mi meluk tubuh istrinya sambil bertanya dengan cemas, Lan Hyang, kenapa kau sambil mi ngejang-ngejang keras menahan suatu penderitaan yang luar biasa, dengan sedih Cheng Lan Hyang berkata, oleh karena aku mencuri belajar ilmu silat yang kau miliki dari kitab catatanmu, aku merasa peredaran darah di dalam badanku bagaikan tersumbat dan mengalir terbalik. Sekarang telah menyerang ke delapan buah nadi penting di tubuhku, mungkin, mungkin, itulah yang dinamakan jalan api menuju neraka oleh orang persilatan, kau menderita jalan api menuju neraka jerit bunji kuansu dengan kaget dan terkesiap. Oh, bagaimana baiknya sekarang waktu itu, kesadaran Cheng Lan Hyang berangsur-angsur telah menghilang, tubuhnya menjadi lemas terkulai di tanah, mukanya makin pucat bagaikan mayat. Keadaannya mengenaskan sekali. Dengan ilmu penyembuhan luka yang dimiliki bunji kuansu, dengan cepat dia menotok beberapa buah jalan darah serta nadi penting di tubuh Cheng Lan Hyang dengan harapan bisa menahan berbaliknya aliran darah yang menyerang organ tubuh penting lainnya sehingga masa bekerjanya dapat diundurkan. Bunji kuansu amat menyayangi istrinya, dia tahu, dengan totokan ilmu hut hiat hoat yang dipelajarinya dari kitab pusaka Cheng Chiong Pit Kip tersebut, meski delapan nadi pentingnya telah tertotok, itu pun hanya bisa memperpanjang waktu kambuhnya. Selama dua-tiga hari saja. Bila sampai waktunya tidak berhasil menemukan sebatang rumput mestika penglian lengcau, maka nadi di dalam tubuh istrinya pasti akan pecah dan akibatnya dia pasti akan tewas secara mengenaskan. Menyaksikan istrinya merintih kesakitan, bunji kuansu merasakan hatinya sangat pedih bagaikan diiris-iris dengan pisau, apalagi mendengar suara rintihan yang mimilukan hati itu ibarat ada berpuluh-puluh batang panah tajam yang menghuja em ke ulu hatinya. Dia merasa lebih tersiksa dan menderita, ooooh bab bunji kuansu telah bermandi keringat karena gelisahnya, dengan nada menegur tapi penuh rasa sayang dia berkata, Lan Hiang, mengapa kau harus berbuat tolong? Jika kau suka belajar ilmu silat, aku toh bisa mengajarkannya untukmu, tanpa dasar ilmu silat yang baik mana boleh berlatih secara sembarangan. Coba lihat, bagaimana jadinya bila sampai mengalami jalan api menuju neraka? Sekarang, bertahanlah selama satu dua hari, aku akan naik ke bukit Toa Soatsan untuk mencari sebatang rumput penglian lengcau, bila kau makan rumput tersebut maka lukamu itu akan sembuh dengan sendirinya, dengan suara yang lirih dan lemah Ceng Lan Hiang segera berkata, kau jangan pergi, aku lebih suka mati di sisimu, hatiku sudah puas bila kau mencintaiku sepenuh hati. Aku telah belajar silat secara diam-diam, kau bersediami maafkan diriku bukan suara bisikannya itu penuh mengandung perasaan cinta kasih antara suami istri, cukup menggetarkan perasaan siapapun. Bun Ji Kuansu menjadi amat sedih sekali, dengan air matuh bercucuran katanya. Lan Hiang, aku yakin masih berkemampuan untuk mengobati luka dalam jalan api menuju neraka yang kau derita itu. Jika kau benar-benar telah mati, aku pun tak ingin hidup terus di dunia ini seorang diri, sekarang waktu yang tersedia sudah tak banyak lagi. Aku harus segera naik ke Bukit Tai Soat San untuk mencari rumput penglian lengcau tersebut, sambil menahan rasa sedih dan pedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata, Bun Ji Kuansu mulai mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya melakukan perjalanan siang malam menuju ke Bukit Tai Soat San. Dengan bersusah payah pula dia mendaki ke atas puncak Tian Soat Hang serta mendapatkan sebatang penglian lengcau. Tapi, ketika ia bersiap-siap untuk berangkat pulang inilah, tiba-tiba di atas Bukit Tai Soat San telah muncul beberapa rombongan jago lihai dunia perselatan. Mereka segera mengurung Bun Ji Kuansu rapat-rapat. Kemunculan yang secara tiba-tiba dari kawanan jago perselatan itu memang sedikit agak aneh. Mimpi pun Bun Ji Kuansu tidakkah menyangka kalau di atas puncak Bukit Soat San telah minanti sekelompok besar jago lihai dunia perselatan yang bersiap-siap untuk mengurungnya. Ketika menyaksikan kejadian itu, Bun Ji Kuansu merasa gelisahnya bukan kepalang. Bayangkan saja, istrinya yang tersayang sedang mengalami jalan api menuju neraka, jiwanya sangat terancam sekali, sedang pengepungan dari kawanan jago perselatan itu sedemikian ketatnya, bila pertarungan sampai terjadi berlarut-larut sudah bisa dipastikan jiwa istrinya tak akan ketolongan lagi. Rasa cemas, gelisah dan marah berkecamuk dalam menaka Bun Ji Kuansu. Akhirnya dengan kobaran hawa amarah yang meluap, dia segera melancarkan pembunuhan secara besar-besaran dengan menggunakan semua jurus sakti yang paling keji dan mematikan. Dalam waktu singkat, enam-tujuh orang jago lihai telah berhasil dibunuh sampai mati. Sesudah bentrokan terjadi, Bun Ji Kuansu baru benar-benar merasa amat terkesiap, sebab kawanan jago perselatan yang terlibat dalam pengepungan di atas bukit Soat San kali ini hampir meliputi segenap jago kelas satu yang berada dalam dunia perselatan, baik berasal dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Hampir dua ratusan orang yang berkumpul di sekitar bukit, itu berarti hampir segenap inti kekuatan yang berada di dunia perselatan terlibat langsung dalam kejadian itu. Jumlah anggota terbanyak yang terlibat dalam pertarungan itu adalah jago-jago dari Cian Kha Itui, Pasukan Seribu Penunggang Kuda, dan Tik Yong Pang, Perkumpulan Busur Baja, yang merupakan perkumpulan terbesar dalam dunia perselatan. Pangcu dari Kim Tse Pang, Perkumpulan Golok Emas, suami istri pun turut hadir pula dalam pertarungan itu. Menyaksikan kesemuanya itu, Bun Ji Kha Ansu merasa kagetnya setengah mati, dia tahu sulit baginya untuk kabur dari kepungan begitu banyak jago lihai pada hari itu. Dalam keadaan begini, terpaksa Bun Ji Kha Ansu menggertak gigi dan memberi perlawanan dengan gigi. Sepasang tangan memang sulit untuk menghadapi empat buah tangan, apalagi kawanan jago yang terlibat dalam pertarungan itu sebagian besar adalah kawanan jago yang amat kersohor namanya di dalam dunia perselatan. Pada mulanya hanya kawanan jago dari golongan hitam dan sesat yang mengerubutinya seorang, kemudian para jago yang menemakan dirinya jago-jago dari sembilan partai besar dunia perselatan serta para kawanan manusia munafik yang berlagak sok mulia pun turut serta melibatkan diri dalam pengeroyokan itu. Bun Ji Kha Ansu semakin gelisah, sedih bercampur marah. Dia cukup menyadari situasi yang sedang dihadapinya, dia pun tahu kehadirannya dalam dunia perselatan sangat tidak diinginkan oleh segenap umat perselatan lainnya. Berbicara sampai di situ, dari balik matah, tunggalnya itu segera terpancar keluar sinar kebencian dan denda M kesumat yang tiada. Taranya, sepasang giginya sampai G merutukan menahan gejolaka emosi dalam M hati kecilnya. Ku Si Hang yang mendengar itu pun merasakan darah panas di dalam tubuhnya bagaikan sedang mendidih, api kegusaran berkobar di dalam dada, pada saat ini dia benar-benar merasa amat benci terhadap segenap umat perselatan yang ada di dunia ini. Sorot mata penuh api denda M dan kebencian terpancar juga dari balik matanya. Aih! Di kemudian hari dunia perselatan akan mengalami pembantaian lagi secara besar-besaran, darah segar akan menggenangi permukaan bumi, mayat akan bergelimpangan di mana-mana, sebab Bun Ji Kuan So angkatan kedua telah lahir di situ. Dengan wajah yang menyeramkan, Mi lanjutkan kembali kisahnya. Manusia! Aneh! Itu! Dari 200 jago perselatan yang hadir di Arna, kecuali Kim Chu Ang Chu suami istri beserta anak buahnya yang tidak melibatkan diri dalam pertarungan itu, yang lainnya hampir boleh dibilang telah terlibat langsung dalam pertarungan yang sangat mimalukan itu. Senjata rahasia, pedang tajam, tombak panjang, golok besar, busur baja serta beraneka jenis senjata lainnya secara keji, licik dan ganas berkelebatan mengarah ke tubuh Bun Ji Kuan So. Menghadapi kerubutan yang begitu ketat dan ganas, Bun Ji Kuan So sendiri pun segera mengembangkan kelihayannya. Bagaikan seekor banteng terluka, dia menerjang ke kiri menghajar ke kanan, kemana saja dia sampai, jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang Mi mecahkan keheningan. Batok kepala beterbangan, darah segar berhamburan, kutungan lengan, kutungan kaki berceceran menodai permukaan saljunan putih. Sedemikian sengitnya pertarungan itu mengakibatkan suasana menyeramkan di sekeliling karena, sungguh membuat berdirinya bulu kuduk orang. Setelah Mi langsungkan pertarungan sengit selama hampir satu hari penuh, meskipun secara beruntun Bun Ji Kuan So berhasil menewaskan 5-60 orang jago lihai, akan tetapi dia sendiri pun bermandi darah karena luka-luka yang dideritanya itu. Rambutnya terurai awut-awutan, bagaikan malaikat bengis saja serasa kalap dia melakukan pembunuhan serta pembantaian secara besar-besaran. Dalam keadaan begini, mendadak. Serentetan suara irama harpa yang merdu merayu tapi serasa mim betut sukma berkumandang di atas udara bukit bersalju yang sedang diselimuti hawa pembunuhan yang mengerikan itu. Begitu menangkap suara permainan harpa yang merdu merayu serentetan kawanan jago persilatan yang sedang mengerumbuti bunji koansu itu menghentikan serangannya dan mengundurkan diri ke belakang. Anehnya, kawanan iblis, kaum susat, jago golongan putih serta anggota sembilan partai besar yang di hari-hari biasa selalu angkuh dan susah diatur itu sekarang bersikap amat menghormat. Malahan mereka segera menyingkir ke samping dan mim beri sebuah jalan lewat. Walaupun bunji koansu mengetahui kalau irama harpa tersebut dipancarkan oleh seseorang dengan mengerahkan tenaga dalam yang sempurna, tapi tidakkah seharusnya kawanan jago persilatan mim perlihatkan sikap yang begitu menghormat kepada pemetik harpa itu seandainya tidak terdapat sesuatu rahasia lainnya. Dala M waktu singkat, dari bawah bukit salju melayang turun seorang perempuan cantik berbaju putih yang di kedua belah sisinya diapit oleh dua orang sastrawan yang amat gagah dan tampan. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang itu betul-betul luar biasa sempurnanya. Ketika bunji koansu telah melihat jelas siapa gerangan perempuan yang datang itu, bagaikan disambar geledek di siang hari bolong, ia menjadi pucat dan berdiri dengan sempoyongan, hampir saja dia jatuh tak sadarkan diri. Hatinya bagaikan diiris-iris dengan pedang tajam yang beribu-ribu buah banyaknya, hatinya merasa hancur berantakan dan mengucurkan darah segar. Pada saat itulah dia baru mengetahui betul apakah harti kehidupan yang sebenarnya. Ternyata perempuan cantik berbaju putih itu bukan lain adalah Cheng Lan Hiang, istri bunji koansu yang disangka lemah dan bertenaga dan sedang menghadapi sekarat akibat jalan api menuju neraka. Sedangkan dua orang sastrawan tampan yang mendampinginya itu bukan lain adalah kedua orang murid dari bunji koansu yang telah diampuni jiwanya itu. Tibok Sin Kia M. Cupok, serta Jian Hua Kim Chiang Tupok Kim. Sekulung senyuman yang seram tapi bangga tersungging di ujung bibir Tibok Sin Kia M. Cupok, setelah Mi mandang sekejap ke wajah bekas gurunya, dia berkata, bunji koansu, hari ini tentunya kau bisa mampus dengan hati yang lebih jelas, bukan? Heeh, 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 untuk lebih jelasnya, aku orang si cu akan menerangkan lebih jelas lagi agar kau bisa mampus dengan pikiran yang terang. Cheng Lan Hiang adalah putri tunggal guru kuti Kia M. Kim Chiang Cheng Yi Huang. Heeh, 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 hutang nyawa bayar nyawa, hari ini aku khusus datang kemari untuk menagih hutang darah darimu. Setelah mendengar perkataan itu, tak terkirakan rasa sesal bunji koansu. Dia amat mi benci dan mendenda em perempuan itu, dia pun mendenda em terhadap segenap umat perselatan yang berada di dunia ini. Kasih sayang Cheng Lan Hiang selama setahun ini, cumbu rayu mereka dikala malah em telah tiba, ternyata semuanya hanya palsu dan pura-pura. Oh oh oh, betapa mi malukan dan terkutuknya perempuan ini. Sekarang dia baru sadar bahwa dirinya telah terjebak oleh siasat bijin ki, siasat perempuan cantik, yang sengaja diatur oleh umat perselatan untuk menjebaknya. A'ai bunji koansu, wahai bunji koansu, kau telah bertindak salah. Selama hidup kau tak akan mencuci bersih perasaan dendam yang tak terlukiskan besarnya ini, kau sudah terjerungus dalam keadaan yang mengerikan. Bunji koansu sungguh merasa marah dan mendenda em, sambil mi bentak keras tiba-tiba ia menerjang ke muka. Mendadak, pada saat itulah terdengar dua buah suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang mi mecahkan keheningan. Tibok Sin Kia M. Cupok dan Gian Hun Kim Siang Tupok Kim, bagaikan dua sukna gentayangan segera menerkam ke muka menyongsong kedatangannya. Waktu itu tenaga Dala M. yang dimiliki bunji koansu telah mengalami kerugian besar, sekujur badannya penuh dengan luka bacokan dan luka pukulan, sesungguhnya ia sudah hampir tak sanggup mempertahankan diri. Dala M. kondisi badan semaca M. itu, mana ia mampu mempertahankan diri dari serangan gabungan kedua orang murid durhaka tersebut? Dala M. waktu singkat, ia sudah termakan telak oleh beberapa pukulan yang dilancarkan kedua orang murid pengkhianat tersebut, akan tetapi ia masih tetap bertahan secara gigih dan memberikan perlawanan sekuat tenaga. Kriying, serem tetan suara mi mecahkan keheningan. Demtingan nyaring menggelegar. Bunji koansu merasakan ada sebilah pedang yang tajam dan dingin menerobos masuk ke Dala M. tubuhnya. Ternyata orang yang melancarkan tusukan maut itu bukan lain adalah Cheng Lan Hiang, istrinya yang tercinta. Pada waktu itu seluruh wajah wanita itu diliputi oleh hawa nafsu M. bunuh yang mengerikan. Sambil M. permainkan sebilah pedang yang berkilauan tajam, sebentar-sebentar dia menyerangkan tusukannya ke tubuh Bunji koansu sehingga Dala M. waktu singkat telah bermandikan darah. Dari balik mecah Bunji koansu segera terpancar keluar sinar kebencian dan denda M. yang sangat tebal. Ditatapnya Cheng Lan Hiang lekat-lekat, kemudian dengan darah yang bercucuran dari ujung bibirnya, dia berseru, Lan Hiang, kau, kau benar-benar akan membunuh suamimu sendiri dengan wajah yang sinis dan dengis, hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, Cheng Lan Hiang berkata tanpa perasaan, H. M. M. Siapa yang kesudian menjadi istrimu? Selama hampir setahun aku terus menahan rasa muak dan benciku untuk menemani kau si bangkotan tua. Tiap detik-tiap menit kalau bisa ingin ku dahar dagingmu, ku hirup darahmu H. M. M. Jika hari ini tidak kaku cincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, sukar rasanya untuk menghilangkan rasa denda M. dan benciku yang tertanam di hati, sehabis mendengar ucapan tersebut, perasaan Bunji koansu benar-benar sudah hancur lebur. Sebenarnya dia masih mempunyai setitik harapan, yaitu putri tiang mereka lahirkan atas dasar hubungan cinta selama ini, masakah diateidak tersisa rasa cinta barang setitik pun dalam em hatinya setelah menjadi suami istri selama hampir satu tahun lamanya? Dengusan tertahan bergema, sebuah lengan Bunji koansu telah terpapas putung oleh macokan pedangnya. Aduu kembali terdengar jerit kesakitan berkumandang mi mecahkan keheningan, sebiji meca Bunji koansu kembali tercungkil oleh sambaran pedangnya hingga terlepas. Cheng Lan Hi yang sungguh kejaem, keji dan berilmu teinggi, mendadak pedangnya bergetar keras, berlaksa-laksa titik cahaya tajam segera memancar ke empat penjuru, kemudian sepasang kaki Bunji koansu sebatas lutut telah terpapas putung. Dengan kesakitan dan penuh penderitaan ia segera bergulingan di atas permukaan CLJU. Mendadak. Di saat yang kritis inilah Kim Chuang Chu suami istri, Wicheng Kiyugaka, Golok Sakti menggetarkan Jagat, dan Liu Kihli, perempuan baju hijau, Hang Poyan, yang sejak pertarungan mulai berlangsung hanya berdiri berpeluk tangan belaka, menerjang ke muka secepat sambaran kilat. Mereka berdua masing-masing melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan, dua gulung angin puyuh yang maha dasyat dengan cepat menggulung tubuh Bunji koansu dan melemparnya ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya. Pertarungan berdarah di atas bukit Soat San yang amat seru dan menegangkan hati pun berakhir sampai di situ. Bunji koansu yang lihai sejak itu lenyap dari peredaran dunia perselatan. Sejak kematian Bunji koansu, dunia perselatan pun tak pernah ada sehari pun tenang. Peristiwa berdarah, pembunuhan berlangsung dalam dunia perselatan. Kejak M 1 Demi 1 Yang pertama-tama tertimpa musibah setelah kejadian itu adalah perkumpulan yang paling besar dalam dunia perselatan waktu itu. Kim Tsepang Perkumpulan besar itu dibasmi orang secara keji hingga hancur musnah dan lenyap dari dunia perselatan. Kim Tsepang Choo suami istri, Wicheng Kyo Ga Kaku Kia M Chong dan Liu Ili Hang Po Yan ditemukan mati secara mengenaskan. Kematian mereka konon mengerikan sekali, lengan kutung kaki terpotong, usus berceceran dan otak berhamburan, suatu pembunuhan yang benar-benar teramat keji. Menyusul kemudian, para jago lihai kaum melurus dari sembilan partai besar yang tidak turut serta di dalam pertempuran berdarah di Bukit Soat San juga satu demi satu lenyap secara misterius dan tidak diketahui nasibnya Mendadaku si hang berteriak keras, lociampul, lociampul, perbuatan dari siapakah ini? Cepat katakan, perbuatan kejam dari siapakah ini? Aku hendak mim balas dendam, aku hendak mim balas denda em Ketika menyaksikan sikap ku si hang maca em orang kesurupan itu, manusia aneh itu merasa kaget sekali Segera tegurnya dengan suara dingin, ku si hang Apakah orang tuamu adalah wiceng kiogak ku kia em cong serta lio i li hang poyan air matu segera jatuh berlinang mim basai wajah ku si hang Sahuknya dengan sedih sekali, oh oh lociampul, aku benar-benar adalah putra mereka berdua yang tidak berbakti Cepatlah katakan kepadaku, siapakah musuh besar orang tuaku? Dalam dunia dewasa ini hanya kau seorang yang tahu akan rahasia ini Mencorong sinar aneh dari balik matu, tunggal manusia aneh itu Dengan tubuh gemetar keras, sahutnya pedih, selama hidup, lohu tak pernah berhutang budi kepada siapapun Tapi aku hanya berhutang budi sedala em lautan kepada orang tuamu, aaa ii Dala em pertempuran berdarah di atas bukit salju, seandainya mereka berdua tidak menghantai bunji kuansu Sehingga tercebur ke dalam jurang, dia pasti telah dicincang sempai hancur berkeping-keping oleh bacokan pedang perempuan rendah itu Lociampual, tolong beritahu kepadaku siapakah pembunuh kejam itu? Siapakah pembunuh keji itu jerit ku si hang? Mendadak manusia aneh itu melotot besar, dengan pandangan dingin yang ni mentak Ku si hang, hanya mengandalkan beberapa jurus kepandayan yang kau miliki sekarang Apakah kau sudah mampu untuk membalos denda em? Jika kau sampai berbuat demikian, maka tak bisa disangka el lagi kau hanya akan menghantarkan kematian dengan sia-sia belaka Mana denda em tak berbalas, kau pun akan menjadi manusia berdosa yang sangat tidak-tidak berbakti Tahukah kau, tugasmu sekarang selain harus membalaskan denda em bagi kematian kedua orang tuamu Kau pun harus menegakkan kembali keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan setelah mendengar perkataan dari manusia aneh itu Bagaikan diguyur dengan sebaskom air dingin, ku si hang lantas berpikir Benar, sebelum aku berhasil mempelajari ilmu silat yang sangat lihai, mana aku punya kekuatan untuk membalaskan denda em sakit hati ini Terdengar manusia aneh itu menghela nafas panjang, lalu berkata kembali, tak lama lagi lohu akan kembali ke alembaka Aku tak bisa mewariskan lagi segenap ilmu silat yang kumiliki kepadamu A-a-a-i-i, secara rahasia lociampu telah mewariskan ilmu mahasakti kepadaku Budi kebaikanmu tak terlukiskan dengan kata-kata Mana aku berani untuk menuntut pelajaran ilmu silat yang lainnya lagi Manusia aneh itu memandang sekejap wajah ku si hang, dari wajahnya segera terpancar keluar rasa sayangnya bagaikan seorang ayah terhadap anaknya Kemudian berkata lagi pelan, ku si hang, sehabis mendengarkan kisah cerita ini Kau sebagai seorang bocah pintar tentunya sudah menduga bukan siapakah diriku ini A-a-a-i, tentunya kau juga tahu bukan, apa sebabnya aku berwatak seaneh sekarang ini ku si hang tahu Manusia aneh itu tak ingin menyinggung kembali kejadian masa lampau yang penuh dengan kesedihan itu Dia hendak beranggapan bahwa Bunji Koansu telah tewas dibunuh oleh kawanan jago perselatan pada 20 tahun berselang Dengan sinar metu yang dingin baga ikan es, ku si hang ni mandang sekejap ke arah manusia aneh itu Kemudian ujarnya dengan suara bersungguh-sungguh Lo ciampual, Buampua sudah tahu siapakah dirimu itu Tapi aku juga tahu kalau kau pasti mempunyai suatu kejadian masa lampau yang luar biasa Maka watakmu baru berubah menjadi seaneh ini Sejak kecil Buampua sudah ditinggal mati oleh ayah ibuku Sepanjang tahun berkelan adalah em dunia perselatan Tanpa berhasil meraih sesuatu apapun Jika lo ciampua tidak melimpahkan cinta kasihnya kepadaku Serta mewariskan ilmu silat yang mahasakti kepadaku Tak mungkin Buampua bisa jadi seperti sekarang ini Budi kebaikan sebesar ini sudah pasti harus dibalas Oleh karena itu dalam hati kecil Buampua telah mengambil keputusan Bila aku telah melakukan perjalanan ke dalam em dunia perselatan Nanti pasti akan ku selesaikan semua pekerjaan lo ciampu yang selama ini belum terselesaikan Padahal manusia aneh itu pun sangat berharap ku si hang bisa memantunya Untuk menyelesaikan segala persoalan yang belum sempat diselesaikannya dulu Sejak dia bertemu dengan ku si hang Ia telah bertekad untuk menitipkan tugas dan harapannya itu kepada seng pemuda Itulah sebabnya mengapa ia tak sayang untuk menyalurkan hawa murni Yang dimilikinya itu ke dalam tubuh ku si hang Agar ia bisa melatih ilmu kan kun misiu yang mahadashat tersebut Sedangkan ia dengan sisa tenaga yang tak seberapa harus menyelesaikan hidupnya sebelum saatnya tiba Sebagai seorang manusia yang berata aneh apa yang dilakukannya hanya dikerjakan secara diam-diam Jadi apa yang sesungguhnya telah terjadi sama sekali tidak diketahui oleh ku sehong sendiri Sekulung senyuman lega segera tersungging di ujung bibir manusia aneh itu Senyuman itu dianggap sebagai persetujuannya kepada seng pemuda untuk melakukan apa saja yang diinginkan Kembali ku si hang bertanya, lo ciampual, boampu pun memberanikan diri untuk mengajukan suatu permintaan kepadamu Meski semasa hidupmu aku tidakkah mengakuimu sebagai suhu, tapi setelah kau mati Boampu tetap akan menganggap dirimu sebagai guruku yang pertama Paras muka manusia aneh itu masih tetap tidak berubah Dia hanya mim bungka em seribu bahasa, sebagai tanda menyetujui pula permintaan dari ku si hong Ketika pemuda itu menyaksikan sikap manusia aneh itu lambat laun menjadi semakin remah Dia pun milangkah lebih ke depan, katanya kembali Boampu berharap agar ciampu bersedia mim beritahukan nama asli ciampu kepadaku Untuk paras muka manusia aneh itu segera mimancarkan sekilas cahaya yang sangat aneh Mulutnya tetap membungka em dalam em seribu bahasa Sedangkan pikirannya terjerumus dalam em lambunan yang berkepanjangan Melihat manusia aneh itu dia em saja, ku si hong segera berkata lebih lanjut Lociampual, apakah kau juga mim punya seorang keturunan? Sekalipun ibunya telah berhianat dan jalan serong Tapi sebagai putri seorang manusia, dia harus memiliki nama warga yang sesungguhnya Kalau tidak ada akan dianggap sebagai seorang anak haram Mengenai keturunan dari Lociampual, Boampu pasti akan berusaha untuk mim beritahu kepadanya Bahkan akan ku ceritakan pula kisah cerita tersebut kepadanya Setelah mendengar ucapan itu, titik A Insinyur Matu segera jatuh berlinang mimbasai wajah orang aneh itu Tampaknya dia merasa sangat terharu sekali Dengan wajah mengejang keras katanya Karena pengaruh emosi Lohu si hem, bernama Chi Seng Dia yang dia yang ku si hong pikirnya di dalam em hati Menghembuskan napas Panjang Oh oh tian Dalam dunia perselatan dewasa ini mungkin hanya aku seorang yang mengetahui nama asli dari Bun Ji Kuan Su Dengan sikap yang sangat menghormat Buru-buruku si hong berkata Terima kasih banyak Lociampual Beritahukan nama besarmu Atas Kesediaanmu untuk Tiba-tiba manusia aneh itu merogoh kedalayan sakunya dan mengeluarkan sepotong kutungan pedang Lalu ujarnya dengan nada yang amat pedih Ku si hong, lohu titik kepada mu Seandainya kau telah berjumpa dengan gurumu Seng Sim Chian Liap Soat Kun Ceritakanlah keadaan lohu yang sebenarnya kepada dia Katakanlah bahwa harapanku yang paling akhir adalah mi minta kepadanya untuk menerimamu sebagai muridnya Bila ia tak mau mengajarkan ilmu Hei Jin Chiang tersebut Maka bagaimanapun juga kau harus mencari akal untuk mencuri belajar ilmu pukulan Hei Jin Chiangnya itu Pada 50 tahun berselang, ilmu silat yang dimiliki Seng Sim Chian Lian Soat Kun Tak berada di bawah kepandayan lohu, apalagi setelah dia diburu oleh api denda em Ilmu pukulan ciptaannya itu pasti hebat dan tiada keduanya di kolong langit Kau harus ingat, musuh besarmu yang paling besar di kemudian hari telah berhasil Mindapatkan sejilid kitab pusaka bansia chinkeng yang penuh berisikan aneka macam ilmu sesat Jika di kemudian hari kau ingin menangkan dia Maka kau harus bisa mempelajari ilmu Hei Jin Chiang lebih dulu sebelum niatmu bisa diwujudkan Tak terkira rasa terima kasihku si Hang setelah mendengarkan perkataan itu Katanya, perhatian serta cinta kasih lociampu tak akan boampu lupakan untuk selamanya Boampu pasti tak akan sampai mengecewakan hati lociampu Tiba-tiba manusia aneh itu menghela napas sedih Sambil imbelai kutungan pedang pendek itu dengan tangan kirinya Ia berkata kembali, bawalah serta kutungan pedang ini Dan gunakanlah benda itu sebagai tanda metode dari persembahanmu kepada gurumu yang akan datang Bila kau mampu maka berusahalah untuk menyambung kembali pedang ini menjadi satu Agar sukmalohu di alam baka tidak selalu murung dan merasa tak tenang Sambil menerima kutungan pedang itu dengan kedua belah tangannya Sahutku si Hang, boampu pasti akan berusaha keras untuk memenuhi keinginan dari lociampu Waktu itu air muka manusia aneh tersebut bertambah suram dan gelap Tapi sebagai seorang yang berkeras kepala, dia masih tetap berusaha untuk mempertahankan diri dengan mengandalkan sedikit sisa tenaga yang dimilikinya Kepada pemuda itu, kembali dia berkata Ku si Hang, kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip Tiada Taranya itu tidak berada di Sakulohu, tapi tetap tersimpan di tempat semula Rahasia tempat itu tercantum dalam M. Baik-baik lagu Denda M. Sejagat Barang mestika hanya akan didapat oleh mereka yang berjodoh Lohu tak bisa memberi petunjuk kepadamu atas tempat penyimpanan itu Jika kau memang berjodoh maka kunci rahasia tersebut pasti akan kau pahami Benarkah kau dapat memecahkannya atau tidak? Lihat saja pada rejekimu di kemudian hari, ku si Hang manggut-manggut Barang mestika yang ada di dunia ini memang hanya diperoleh oleh mereka yang berjodoh Boampu tak dapat terlalu mimaksa, kalau tidakkah bisa berakibat kerugian bagi diri sendiri Dia M. M. manusia aneh itu mengangguk Dia mengagumi karaka terkusi Hang yang tangguh Meski masih muda usia tapi pengetahuannya terhadap masalah itu luas sekali Setelah menghela napa sedih, ujarnya, saat ini Lohu ibaratnya sebuah lentera yang hampir kehabisan minyak Waktu sudah tak pagi lagi Sekarang juga Lohu akan menggunakan sisa tenaga yang kumiliki Untuk mewariskan keempat tiga jurus tangguh tersebut kepadamu Kemungkinan besar Lohu tak dapat memainkan sampai ke jurus yang ketiga Tapi aku harap kau bisa mimusatkan segenap perhatianmu untuk mim pelajarinya dengan seksama Kusi Hang tahu jurus AKT yang akan diwariskan manusia aneh itu Kepadanya pasti terhimpun segala inti kekuatan dari pelbagai jurus silat yang berada di dunia ini Maka ia tak berani betrayal Segenap perhatiannya tercurahkan menjadi satu untuk mim perhatikannya dengan seksama Kembali manusia aneh itu berkata Jurus serangan ini dinamakan H.O.O. Han Seng Huan Sungai Langit Bintang Bertaburan Di dalamnya terkandung tiga gerak perubahan yang mahasakti Gerakan yang pertama khusus menyerang tubuh bagian atas musuh yang disebut sebagai Tian, Langit Gerakan kedua khusus menyerang bagian tengah musuh yang dinamakan Jin, Manusia Sedangkan gerakan ketiga khusus menyerang bagian bawah musuh yang dinamakan T.T. Tanah Bila digabungkan menjadi satu antara Langit, Manusia dan Tanah Maka akan berakibat luar biasa ibaratnya sungai Langit yang terbentang dan bintang kecil yang bertaburan di angkasa Kusihang yang mendengarkan penjelasan itu merasa seperti paham T.I.D.A. P.H.M. Dia M.D.A. M.I.A. menghela nafas panjang Terdengar manusia aneh itu M.I. lanjutkan kembali kata-katanya Seandainya kau bisa M.I. mahami arti serta makna dari jurus serangan ini Kemudian M.I. inggunakannya secara sempurna Tidakkah banyak jago dalam dunia perselatan dewasa ini Yang sanggup untuk menghindarkan diri dari serangan dasyat tersebut Mendengar keterangan tersebut Tanpa terasa Kusihang lantas berpikir Benarkah jurus serangan tersebut sedemikian Lihainya sinar tajam yang terpancar dari metel Tunggal manusia aneh itu makin lama semakin nimudar Tubuhnya pun mulai gemetar keras Pelan-pelan kelopak matanya mulai terkatup rapat Menyaksikan kejadian itu Kusihang segera berteriak keras Lociampuo tiba-tiba manusia aneh itu tersentak kaget Dan tersadar kembali Dari balik matanya yang tunggal segera terpancar Serentetan cahaya tajam yang aneh Dengan suara lemah dia berbisik Kusihang cepat bombing lohu ke atas tanah Harus cepat Kusihang juga tahu bahwa kekuatan hidup manusia aneh itu Sudah mendekati akhir Dengan gerakan secepat kilat dia lantas Mimbing-bing bangun tubuhnya dan diberdirikan di atas tanah Tubuh manusia aneh itu berdiri kaku di atas tanah Sementara telapak tangan tunggalnya secepat kilat Ni lakukan suatu gerakan serabutan yang kalut dan mimbingungkan Kusihang terkesiap Ia tahu manusia aneh itu sedang menggunakan jurus sakti itu Maka semua perhatiannya buru-buru dipusatkan menjadi satu Kemudian dengan seksama diikutinya semua gerakan tangan yang aneh dari manusia aneh tersebut Pada saat Kusihang sedang memperhatikan gerakan tangan manusia aneh itulah Mendagak Kusihang merasakan ada bayangan berkelebat lewat di depan matanya Tau-tau jari tangan manusia aneh itu sudah menghantar M di atas jalan darah tubuhnya Kesadarannya segera terhentak seperti hilang sejenak Jalan darah di tubuh Kusihang kembali bergetar keras Kesadarannya kembali pulih seperti sedia kalah Ketika dia mencoba untuk menengok ke tengah harna Lengan dari manusia aneh itu masih bergerak secara aneh sekali Mendagak Kusihang merasakan jalan darah di atas pusarnya seperti dihantam orang lagi secara pelan Sekali lagi dia merasakan kesadarannya seperti hilang Lalu jalan darah di tubuhnya bergetar keras dan kesadarannya pulih kembali Sementara itu, gerakan tangan manusia aneh itu masih saja M di lakukan suatu gerakan aneh Kusihang hanya merasakan bayangan hitam kembali berkelebat lewat di hadapan matanya Sebuah jari tangan tahu-tahu sudah M di ngajar ke atas jalan darah Tian Qi hiatnya Menyusul kemudian terdengar suara dengusan berkumandang M di mecahkan keheningan Sekujur badan manusia aneh itu gemetar keras lalu berdiri kaku di tempat semula Jari tangannya masih tetap menunjuk ke arah jalan darah Tian Qi hiat di tubuh Kusihang Menyaksikan kejadian itu, Kusihang segera menjerit kaget Teriaknya keras-keras, lociampuwe Lociampuwe tangannya dengan cepat menggoyang-goyangkan tubuh manusia aneh itu Tapi dia tetap berdiri kaku di tempat semula tanpa berkutik barang sedikit pun juga Jelas nadinya sudah tergetar putus dan nyawanya kembali ke ala embaka YAA, seorang jago tangguh yang luar biasa kelihayannya itu telah meninggal Dunia dikala dia telah melancarkan jurus ketiga dari hohon senghuan tersebut Dia telah menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya untuk melaksanakan tugasnya yang terakhir Bunji koansu yang berata aneh, berilmu silat tinggi, bertangan keji, berhati kejam, berwajah dingin Dan cukup membuat gemarnya kawanan jago persilatan itu telah meninggalkan dunia yang fana ini tanpa menimbulkan sedikit suara pun Waktu itu rem bulan sudah bersembunyi di balik mega Bintang yang bertaburan di angkasa pun sudah lenyap dari pemandangan dirgantara Waktu menunjukkan kentongan ketiga Sebutir bintang melesat menembusi angkasa yang gelap Berkedip sebentar di udara lalu hilang lenyap tak berbekas Seperti juga kehidupan Bunji koansu di dunia ini Hanya sekilas pandangan saja tahu-tahu sudah lenyap kembali dari kehidupan dunia Angin dingin di luar kuil berhembus kencang Seakan-akan Tian turut berduka akan perginya manusia aneh itu Ku si hang tahu bahwa Bunji koansu telah kembali ke ala embaka Titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya Tapi ia tetap berusaha menahan diri Ia berusaha untuk tidak menangis Tapi kesedihan yang menceka emperasaannya waktu itu tak terlukiskan dengan kata-kata Sekalipun menangis terseduh-seduh juga belum tentu bisa menghilangkan rasa sedih yang menceka emperasaannya waktu itu Tiada kesedihan di dunia ini daripada perpisahan antara yang mati dengan yang hidup Diam-diam ku si hang berdiri sedih Lama, lama sekali dia baru berguma em Terima kasih telah menonton